Seorang wanita diperkosa dan ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan di dalam hutan. Korban itu menangis meronta-ronta minta tolong lantaran kaki dan tangannya dalam kondisi tarikat. Diketahui peristiwa itu terjadi pada Sabtu 30 April 2022, sekira pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Inilah video dramatis korban pemerkosaan yang meminta tolong di tengah hutan. Ditemukan seorang wanita di tengah hutan kawasan Beji Puseh, Desa Nyidah, Kejamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Korban berinisial DAT usia 19 tahun ditemukan pada Senin sore 2 Mei 2022. Diketahui korban merupakan warga desa Pandak Gede, Kejamatan Kediri, Tabanan. Kronologi kejadian tidak manusiawi tersebut bermula saat DAT hendak mencari buah pepaya untuk dijadikan sayur. Kemudian pelaku berinisial GA bersama beberapa rekannya datang menghampiri DAT. Korban langsung dibekap dan dinaikkan ke dalam mobil. Di dalam mobil, mulut DAT disumpal menggunakan kain putih, tangan diikat tali rafial, sedangkan kaki diikat dengan tali sapi. Lalu dalam kondisi DAT yang tidak dapat bergerak, dibawa ke lokasi sebelah Taman Ayun, Kejamatan Mengui, Kabupaten Bandung. Disitulah korban hendak diperkosa dan DAT berusaha melakukan perlawanan. Pelaku yang geram langsung memukul DAT menggunakan botol bir dan mencekiknya. Selesai melakukan kekerasan, sang pelaku masih berusaha merayu DAT. Namun DAT tetap menolak dan akhirnya diturunkan di kawasan Bejipusai dengan kondisi yang masih serba terikat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!